Pasukan Ukraina melakukan persiapan dalam misi tempur dengan menerbangkan helikopter di sekitar wilayah Kherson pada minggu 8 Januari 2023. Para prajurit secara bergantian memasukkan misil ke helikopter tempur. Helikopter yang dirancang dengan warna bendera Ukraina itu meluncurkan rudal ke sejumlah titik pertempuran saat melakukan operasi. Komandan unit Kiril mengungkapkan soal misi yang ia ikuti selama perang. Kiril mengenang penerbangannya pada bulan Maret 2022. Ia dipanggil untuk mengirimkan bantuan medis ke Meriupol yang saat itu dikepung. Ia dipanggil di trasi Jutomir, Kyiv, dan mereka bisa berada di sana. Sebelumnya, Rusia akan melanjutkan pertempuran setelah menyatakan mengakhiri gencatan senjata saat Natal di Ukraina. Gencatan sepihak itu merupakan perintah dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia memberikan perintah pada Jumat 6 Januari 2023 untuk menghentikan pertempuran selama 36 jam di medan perang. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan masyarakat Rusia dan Ukraina merayakan Natal Ortodoks pada Sabtu 7 Januari 2023. Terima kasih telah menonton!